Kembali di Net Jogja, terbatasnya jumlah lahan jadi kendala Pemkot Yogyakarta guna penuhi ruang terbuka hijau atau RTH seperti yang disyaratkan Undang-Undang. Pertumbuhan kota yang pesat membuat pembangunan gedung-gedung bertingkat bersaing dengan pertumbuhan ruang hijau bagi warga Jogja. Dijuluki sebagai kota pelajar, kota seni budaya hingga kota pariwisata membuat Jogja bagai magnet investasi. Alah hasil, pembangunan gedung bertingkat kian tak terkendali. Pemerintah mencanakan sejak tahun 2017 kota Yogyakarta menuju kota yang nyaman Tapi bagaimana dengan kawasan kumuh, pembangunan skala besar yang meraja lela dan dampaknya kelingkungan? Guna menekan laju pembangunan gedung bertingkat, Pemkot Yogyakarta memperpanjang moratorium atau penundaan pemberian IMB sejak tahun 2014 hingga akhir 2017. Memasuki awal 2018, tak kurang dari 17 hotel siap dibangun karena pengajuan IMB telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Akibat maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat, keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH menjadi terancam. Jogja kan kota wisata ya, cuman disini tuh masih kurang sejuk, mungkin bisa lebih dibanyakin untuk menanam pohon, maksudnya untuk biar lebih rindang lagi kayak gitu. Di kota Jogja ini kan, apalagi di kotanya kan, ruang hijaunya itu kan agak sedikit gitu, apalagi pohon-pohonnya. Jadi bikin, apa, cuaca di Jogja itu jadi panas gitu lah. Ada sih itu di Embung Langansari namanya, cuman disitu tuh pohonnya masih kecil-kecil, terus Embungnya kayak masih agak kotor gitu, mungkin dipakai buat mancing. Tapi, menurut saya tuh kurang banyak gitu, soalnya cuman di pinggiran aja ya. Jadi mungkin bisa ditambahin di kota besarnya, mungkin di tengah kota. Ada dua jenis RTH, yakni RTH publik dan RTH privat. Aturan mensyaratkan, RTH publik yang jadi tanggung jawab pemerintah sebanyak 20%. Sedangkan RTH privat yang dibangun swasta sebanyak 10%. Namun nyatanya, RTH publik di kota Jogja kurang dari 6%. Jika dirinci, idealnya setiap wilayah di Indonesia memiliki 20% RTH publik dan 10%nya RTH privat yang dikelola oleh masyarakat. Tapi di kota Jogja, mengacu pada perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya ada 5,83% RTH publik dan 12,93% RTH privat. Lalu bagaimana PR besar ini bisa diselesaikan? Ada tujuh fungsi utama ruang terbuka hijau, antara lain sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Selain itu, ada tiga fungsi tambahan dari ruang terbuka hijau. Ada dua RTH yang dibangun di tahun 2017, yakni kawasan Bantaran Kalicode dan Embung Langansari. Ya, meskipun Bantaran Kalicode dan Embung Langansari ini merupakan RTH yang baru ada di kota Jogjakarta, tapi ternyata bukan dikelola dari pemerintah kota, melainkan langsung dari Pemprov D.I.E. Nah, jadi yang mana nih RTH yang dikelola dari pemerintah kota? Data Pemkot menyebutkan, 36 RTH dibangun di kawasan pemukiman warga sejak tahun 2012. Di antaranya Gajah Wong Edu Park yang berada di Kelurahan Pandean dan semaki kecamatan Umbul Harjo. RTH dibangun dalam kampung agar dimanfaatkan warga sebagai ruang berkumpul. Hingga 2017, kota Jogja memiliki RTH seluas lebih dari 22.000 meter persegi, padahal seharusnya RTH yang dibangun seluas 9 km persegi atau 9 juta meter persegi. Keterbatasan lahan jadi kendala utama untuk memenuhi RTH yang ideal. Ya, sebetulnya kalau itu memang memungkinkan kalau masih ada. Sampai sekarang ini sudah semua, sudah seberapapun lahan yang dimiliki pemerintah kota Jogja pasti akan ditanami. Bahkan kita agak nekat sedikit menanam di tengah jalan gitu, yang sebetulnya itu secara keinginan kita menginginkan karena masyarakat akan merasakan gitu. Tetapi secara hukum, secara aturan sebetulnya memang tidak dibenarkan untuk seperti itu. Walhi atau wahana lingkungan hidup mencermati, pemenuhan RTH belum jadi prioritas utama pemerintah. Nah, informasi Pemkot kan juga terus bagaimana ingin membeli lahan-lahan yang akan dijadikan RTH publik. Tapi kemudian kalau lahan-lahan tidak diikuti dengan kebijakan moratorium pembangunan, bisa saja lahan itu lebih keduluan dibeli oleh investor dan dibangun, ada bangunan bukan menjadi RTH. Solusi praktis yang diambil Pemkot menghadapi kendala terbatasnya lahan ialah dengan pembangunan RTH di kawasan perkampungan. Kota Yogyakarta juga berprinsip bahwa pembangunan, membangun kota itu berawal dari kampung yang baik. Bukan di pinggir kota yang ada hotel, ada toko itu mewah, tetapi wah ya. Tetapi di baliknya itu menjadi wah, tetapi tetap di dalam itu harus wah. Karena di dalam kampung, orang-orang tidak tahu, tapi enggak apa-apa. Tapi di kampung itu wah, tetapi di kota akan dibangun oleh investor-investor. Pengamat menilai, pembangunan RTH ada baiknya tak cuma terfokus pada luasan area ruang hijau. Saya kira belum ada master plan dan strategi yang komprehensif. Jadi orang masih tadi berbicara mengenai jumlah. Tapi saya enggak melihat atau belum melihat adanya satu master plan. Dan master plan itu bukan hanya sistem spasialnya RTH di mana, termasuk tadi jenis pohon yang di tanah apa, apakah kita memadai, mempunyai apapun, gepun pemibitan, bagaimana program-program manajemen, termasuk tadi triodoption, melibatkan warga. Jadi tidak hanya sekedar luasannya, tapi bagaimana mengelola RTH sebagai satu kesatuan. Tak cuma kewajiban pemerintah, peran aktif warga harus dibangkitkan agar RTH bisa dinikmati secara berkelanjutan. Ciptakan kota yang nyaman bagi warganya, percepatan pembangunan RTH harus segera dilakukan. Tak cuma sebagai titik kumpul warga, dinas terkait harus selektif dalam memilih tanaman yang rindang, yang juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Pada tahun 2018 hingga 2022, Pemkot berencana menambah 15 lokasi RTH. Di antaranya untuk tahun 2018 berlokasi di Pringgo Kusuman, Brontok Kusuman, dan Kadipaten. Selain itu, Pemkot harus terus mendorong RTH privat melalui instrumen perizinan pembangunan suatu kawasan, dan tentunya warga bisa memanfaatkan ruang hijau yang dimiliki swasta. Masalah minimnya RTH bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Tapi kalau kita bicara mengenai keterbatasan lahan, ada banyak cara yang bisa dijadikan solusi. Misalnya, dengan mengembangkan taman atau kebun lahan sempit di rumah, vertical farming, roof gardening, maupun menanam pohon, untuk selanjutnya dijadikan green infrastructure. Tentunya, ini harus didorong bersama-sama dan dilakukan secara serius dari pemerintah. Akses warga terhadap RTH jadi penting, agar manfaat dari ruang hijau bisa dirasakan warga Jogja. Nantinya, partisipasi warga akan tumbuh, sehingga bisa menjaga keberlangsungan ruang hijau tersebut. Aulia Rizki, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.